Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT Pada pagi hari ini, Alhamdulillah kita dapat bertemu di sebuah acara yang sangat bermanfaat bagi kita semua Seminar bersama rumah keluarga Indonesia Salawat dan salam kita hanturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW keluarga, sahabat, beserta penegak agamanya yang setia hingga akhir zaman nanti Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Wiria Ningsih Selaku Ketua BPKK, DPP, BKS Penggagas dari acara ini Beserta para timnya sebagai panitia Kemudian juga para narasumber hari ini Bapak Ahmad Gozali dan Bapak Haji Syamsalis Masya Allah ya Paparannya sangat bermanfaat sekali Kemudian juga para peserta Ketua rumah keluarga Indonesia Se-Indonesia ya Bu ya Baik yang ada di Zoom ya maupun yang melalui YouTube atau Facebook ya Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan atau sharing mengenai rumah keluarga Indonesia Kejamatan Cimanggis Walaupun saya tidak tahu kenapa Cimanggis yang dipilih Saya lihat lagi video di awal acara ini Masya Allah ya Semua RKI bergerak di tengah pandemi ternyata ya Jadi bukan hanya Cimanggis Musuh Priyati Tayangannya mau di-share oleh host dulu Karena ada video Oh ya silahkan Akan ditampilkan Apakah kami akan share dulu ya tentang videonya ya Ya silahkan host untuk share screennya Terima kasih Terima kasih Indonesia maju bukan hanya mimpi Partai keadilan sejatera Maju terus tanpa kenar lelah Partai keadilan sejatera Maju terus tanpa kenar lelah Ibarat tinggi, hanti Allah Bangun Indonesia penuh beka Disyukur kehadiran Allah yang memberi kita kesehatan dan umur sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kelas entrepreneur online ini untuk mengkaji ilmu mengenai wira usaha agar kita bisa selalu meraih berkah dalam berwira usaha. Kelas entrepreneur online ini merupakan bagian dari program dalam aset ketahanan fisik dan finansial atau kebandirian ekonomi. Semoga kelas entrepreneur ini bermanfaat untuk kita semua dengan kita berproduksi teman kita punya ide dan dengan idenya itu menjadi keberkahan bagi keluarganya kenapa? Dia jadi jualan jualan juga laris jadi kita gak perlu takut dengan pesaing e-wallet syariah nah hari ini memang yang baru dapat sertifikat ini baru link aja syariah ya baru di launching dua bulan lalu tuh lanjut langsung nomor 4 kita harus tetap positif harus tetap baik harus tetap memberikan value harus tetap memberikan nilai tambah dari produk atau jasa kita potensi yang sangat luar biasa bagi kita semua kalau misalnya mau memulet peluang ini pesaing-pesaing kita semua tutup saatnya kita bangkit sebenarnya silakan Ibu dilanjut ya itu tadi sekilas ya kegiatan RKI Timanggis sebelum pandemi dan di masa pandemi mungkin juga slide-nya sekalian Ibu slide materinya bisa ditampilkan ya silakan host untuk share screen baik Alhamdulillah sebelum saya masuk kepada materi ini mungkin perlu saya sampaikan bahwa kesuksesan di dalam kegiatan-kegiatan kami di RKI Timanggis tentunya karena dukungan dan support dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini saya ingin juga mengucapkan terima kasih ya kepada yang pertama tim RKI Timanggis tentunya ya karena mereka sangat solid ya dan siap bekerjasama walaupun kegiatan di luar RKI juga banyak ya walaupun di musim pandemi dan di rumah saja ya kita dari rapat ke rapat dari zoom ke zoom ya ada berbagai macam kegiatan tapi Alhamdulillah tetap siap melakukan kegiatan di RKI Timanggis di RKI Timanggis kemudian juga tim RKI Kelurahan seketamatan Timanggis kami ada 6 belum keluar ya Bu ininya materinya ya sedang sedang di keluar ada 6 kelurahan ya di RKI Timanggis Alhamdulillah tim kelurahan juga sangat bersemangat bekerjasama dengan kami ya sukseskan kegiatan kegiatan kami nah ini bagi yang belum tahu Cimanggis ada di mana Cimanggis ada di Depok berbatasan dengan Jakarta ya di sebelah barat itu dengan Lenteng Agung sebelah timurnya Cibugur kemudian sebelah utaranya Kalisari dan sebelah selatannya Sumajaya Sekali lagi saya tadi sampaikan terima kasih ya kepada tim RKI Cimanggis kemudian tim kelurahan ya nah ini kami lengkap ya tim lengkap dari RKI Cimanggis Kecamatan dan 6 kelurahan juga disini dalam acara kunjungan RKI Kota Depok jadi ada juga ibu 2 RKI dari Kota Depok nah di musim pandemi ini dimana semua harus di rumah saja awalnya kami menganggap ini jadi satu peluang untuk rehat yang selama ini kami sering kegiatan di luar rumah ada waktu untuk rehat walaupun tentu dalam kekhawatiran dan ketakutan akan pandemi ini apalagi setiap hari kita banyak mendapatkan membaca mendengarkan berita tentang COVID-19 yang cukup mencekam setiap hari mendengar berita kematian setiap hari mendengar berita berapa orang positif COVID-19 berapa orang yang PDP ODP bahkan juga kita ketakutan apakah kita menjadi OTG dan seterusnya namun seiring berjalannya waktu sampai satu bulan ternyata masih belum berakhir juga pandemi ini ternyata cukup butuh waktu lama dan kita juga tidak tahu akan sampai kapan sehingga terpikir untuk kita tetap harus melakukan sesuatu untuk masyarakat namun ini pikiran sederhana dari emak-emak mungkin ya bahwa kita yang tidak berani keluar rumah gitu ya apa yang bisa kita lakukan kegiatan apa yang bisa kita lakukan sementara kita bisa menjalankannya dengan di rumah saja nah lanjut akhirnya kami berkoordinasi ya tim RKI Cimanggis kami sepakat mengadakan kajian online RKI melalui WhatsApp group Alhamdulillah kami memulai ini menjelang Ramadan ya 21 April pas hari kali ini ya kami membuat selama menjelang Ramadan dan selama Ramadan itu ada 4 sesi yang kami memang mencoba apa nih masalah yang ada di masyarakat dan mari kita coba mencarikan solusi yang pertama tentunya disini kita melihat kehadiran Ramadan di tengah pandemi ya Ramadan yang spesial ini dimana masyarakat ada kekhawatiran dan kesedihan karena tidak bisa ke apa tidak bisa sholat tarwe di masjid tidak bisa ikut kajian di masjid tidak bisa lagi berkegiatan di luar rumah ya maka disini kami untuk tema yang pertama mengambil tema rumah kumihrobku Alhamdulillah diisi oleh Ustazah Eko Yuliarti Sirot disini kami mendapatkan bekal ruhiyah dan semangat kemudian kekhawatiran juga menjadi hilang setelah kita paham bahwa dengan di rumah saja kita bisa mengoptimalkan ibadah kita insya Allah kemudian juga ada tips-tips beribadah di bulan Ramadan di tengah Covid-19 kajian online yang kedua mengambil tema tentang kesehatan disini kami banyak berdiskusi masalah kesehatan Alhamdulillah dibersamai oleh Dr. Melis Rodniana sehingga kekhawatiran kita puasa ya di tengah pandemi ini menjadi hilang karena yang beredar di masyarakat gimana nih kita bisa gak boleh gak berkuasa gitu ya sementara kan khawatir nanti jadi drop ya ketahanan tubuhnya jadi turun dan kemudian mudah terpapar Covid Alhamdulillah bersama Dr. Melis ya di kajian online ini terjawab semuanya bahkan juga untuk kesehatan seputar keluarga tidak hanya untuk kita ya tapi bagaimana dengan orang tua kita yang lansia ya atau anak-anak kita yang masih balita semua terbahas di situ kemudian yang berikutnya kajian online ketiga tadi kembali lagi bu ya mengenai kajian ekonomi ya wawasan ketahanan ekonomi keluarga dan bagaimana tips memulai bisnis rumah hat karena seperti yang disampaikan oleh dua pembicara terdahulu ya pas banget ternyata bahwa memang kita harus segera memikirkan ya untuk mempertahankan ketahanan ekonomi di keluarga kita di musim pandemi ini salah satunya dengan bagaimana kita bisa menghasilkan uang walaupun di rumah saja kemudian yang keempat kajian yang keempat rumahku ramah lingkungan ya disini kami mengajak keluarga walaupun di tengah pandemi kita tetap peduli terhadap lingkungan kita bagaimana kita bisa menyelamatkan air tanah dan udara dengan cara membuat resapan biopori memilah sampah membuat kompos dan menanam pohon di sekitar rumah kita Alhamdulillah ya di kajian yang keempat itu tadi oleh diisi oleh Ibu Lolita ya kemudian beliau juga setelah menjadi pengisi dalam kajian ini makin bersemangat untuk mensosialisasikan pentingnya membuat biopori seperti kita ketahui di Cimanggis itu kalau hujan di beberapa tempat terjadi banjir ya sehingga memang perlu gencar mensosialisasikan perlunya biopori ini dan Alhamdulillah disambut baik oleh Kadir ya dan ketua DPC kita Bapak Heri Dianto segera menyambut dengan membuat program Sedekah Seriup Biopori Alhamdulillah baru kemarin di launching di rumah Bapak Presiden PKS Bapak Muhammad Sohibul Iman mudah-mudahan target kita bulan Agustus seribu biopori sudah terbuat di Cimanggis mohon doanya kepada Bapak dan Ibu semuanya program selanjutnya sebelum terjadi pandemi RKI Cimanggis telah merencanakan mengadakan sekolah entrepreneur walaupun bukan dalam arti sekolah yang sesungguhnya bekerjasama dengan rumah Bunda Cimanggis untuk diketahui rumah Bunda Cimanggis adalah sebuah wadah bagi Aromil yang tinggal di Cimanggis Alhamdulillah kami mencoba mengajak para bunda hebat ini untuk bagaimana kita mencari solusi untuk kebaikan keluarga kita karena adanya pandemi yang tentunya tidak bisa diadakan secara offline maka kami mengadakannya secara online jadi di acara online kajian online tadi belum selesai kami sudah meluncurkan program baru yaitu sekolah entrepreneur yang juga sama berdasar dengan memakai sarana WA Group kami melihat kenapa WA Group karena kami melihat WA ini sekarang sudah menjadi satu alat komunikasi utama di masyarakat sekarang saya kira tidak ada yang tidak punya WA sekarang ini bisa dikatakan seperti itu bahkan istilahnya tukang sayur para ojek juga semuanya punya WA kami berharap mudah-mudahan dengan mengadakan ini melalui WA Group semua lapisan masyarakat bisa ikut berpartisipasi nah di program kelas entrepreneur online ini juga kami mengadakan empat sesi yang pertama tema open mind dan manajemen produk oleh Ibu Eni Sedianti menanamkan semangat untuk memulai usaha dan tips agar produk diminati konsumen dan juga menjaga produk berkualitas di sini Alhamdulillah ya Bu Eni menyemangati kami yang belum apa namanya belum jualan supaya segera berjualan ya jangan takut dengan resiko-resiko yang penting kita mulai dulu nanti kita bisa belajar sambil berjalan seperti itu ya kemudian yang kedua fikir jual-beli kekinian oleh Dr. Oni Sahroni Alhamdulillah di acara-acara kami ini semua narasumbernya adalah warga timanggit semua ya jadi tetangga-tetangga kami semua nah Dr. Oni Sahroni menyampaikan pembekalan syariah seperti tadi ya diberikan yang ada di video bagaimana kita menjadi paham batas-batas syariah dalam berjual-beli khususnya di masa kini kita banyak berjual-beli via online kemudian yang ketiga materi pemasaran ini terbalik ya yang ketiga itu sebenarnya yang membangun jaringan dulu jadi membangun jaringan dan manajemen SDM itu oleh Pak Aris Permanan beliau menanamkan kesadaran perlunya membangun jaringan di dalam berbisnis ya nah ternyata seperti Pak Syamsalis tadi ya memang benar ya bahwa kita kalau mau sukses bisnis harus membangun jaringan ya Pak ya tadi Pak Syamsalis menawarkan ibu-ibu RKI di setiap titik ya di setiap kelurahan bahkan bisa punya cabang sabana nah ini menarik sekali nih saya pikir ini juga apa kita harus dorong ya masyarakat kita untuk berbisnis dan memiliki berbisnis yang ada jaringannya tetapi bukan MLM gitu ya walaupun MLM juga ada ada bagusnya juga kemudian pentingnya ahlak kulkarimah ya jadi di dalam berbisnis kita harus mengutamakan ahlak dalam bisnis sehingga tidak semata mendapat keuntungan apa namanya profit saja ya tapi yang utama adalah ahlak harus kita kedepankan nah kemudian yang terakhir ini pemasaran online ya oleh Bapak Muhammad Rovianto beliau memberikan wawasan dan strategi pemasaran online ya sarana pemasaran online itu apa saja dan bagaimana apa namanya cara kita masuk ke dalamnya walaupun tentunya masih belum terlalu dalam ya kita mempelajari ini harapannya ke depan kita akan membuat lagi materi-materi baru yang lebih dalam mempelajari per tema berikutnya itu tadi ya 4 sesi untuk program pelatihan kelas interpanel online nah disini barangkali keunggulan dari apa namanya program kami ternyata gitu ya setelah kami renungkan di belakang ya kami evaluasi Alhamdulillah respon positif dari peserta ya terlihat juga di kelas interpriner ini bersyukur karena berkumpul dengan orang-orang baik ya mendapatkan ilmu yang apa banyak dan di kelas interpriner ini bisa langsung juga praktik jual-belinya karena kami apa namanya membagi ya di grup WA kelas interpriner ini pagi sampai jam 12 siang itu info-info tentang ilmu kewirausahaan atau info-info pelatihan terkait kewirausaha dan kemudian jam 12 sampai malam itu peserta dipercilahkan menawarkan dagangannya dan ini luar biasa ternyata ya jadi kita seperti pasar online di kelas interpriner ini dan kemarin saya mencoba survei ya dari beberapa peserta yang rajin apa iklan ya rajin menawarkan dagangannya di kelas interpriner ini ternyata luar biasa ya ada yang mengatakan lewat kelas interpriner lah ini mereka mendapatkan reseller-reseller baru dari dagangannya gitu dan juga banyak pesanan juga dari kelas interpriner dibanding dari grup yang lain yang juga sama sebenarnya di grup lain itu ada bisa menawarkan jualan juga gitu tapi ternyata di grup kelas interpriner ini lebih tinggi gitu apa pendapatannya seperti itu nah ini gambaran peserta ya gambaran peserta kelas interpriner di awal kita belum mencapai 100 ya di sesi kedua kemudian bertambah nah di sesi ketiga dan keempat ini lonjakan cukup tinggi kemungkinan karena memang berarti ini kebutuhan masyarakat sekarang gitu ya memang kebutuhan masyarakat sekarang adalah mempelajari mengenai bisnis online ya mengenai bisnis karena memang seperti yang tadi dikatakan dua pembicara sebelumnya ya banyak dampak yang kita temukan di masyarakat ini salah satunya adalah dampak ekonomi yang memang kita diminta untuk membuat terobosan terobosan baru dan memang karena kita di rumah saja terobosan baru itu memang seharusnya yang berbasis online seperti itu ya nah sebenarnya yang dilakukan RKI tidak banyak ya kami hanya mencoba memberikan wadah ya untuk berkoordinasi kemudian berbagi info dan ilmu yang kami bisa gitu ya kami berharap mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Alhamdulillah sekali lagi bahwa dua program tadi ya menjadi program yang utama kami di RKI Cimanggis sampai sekarang masih berjalan ya jadi walaupun apa kita sudah selesai kajiannya ya seperti yang kajian online tadi tapi grup BN-nya masih berjalan dan masih sekitar 200-an peserta masih ada di situ tidak live artinya mudah-mudahan ya mereka memang berharap RKI masih bisa nanti ke depan memberikan lagi ilmu-ilmu bermanfaat lainnya demikian pula yang kelas entrepreneur bahkan sudah beranak ya kelas entrepreneur ini karena salah satu pesertanya Bapak Yudi Bahtiar menawarkan untuk kita belajar lebih dalam mengenai Instagram bagaimana berbisnis melalui Instagram sehingga kami bikin lagi satu grup khusus yang kita beri judul optimasi Instagram dan kemudian di share kembali ya dan Alhamdulillah sekitar 200-an lebih juga pesertanya untuk belajar optimasi Instagram untuk bisnis seperti itu nah itu adalah dua sekali lagi dua kegiatan RKI Jimanggis ya unggulan untuk bidang ekonomi ini selain itu kami juga ada kegiatan lain yang program rutin yang terus berjalan yaitu Silaturahim Tokoh kemudian Jumat Berkah kemudian Bank Sampah untuk Jumat Berkah ini kami juga bekerjasama dengan RKI Kelurahan jadi kami RKI Timanggis mencoba membantu membuat player menawarkan kepada donatur melalui berbagai medsons kemudian kami yang mempacking setelah selesai kami serahkan kepada RKI Kelurahan untuk mendistribusikannya dengan pergantian setiap pekanya seperti itu ada pun targetnya yang kami berikan adalah para duafa janda kemudian lansia anak yatim dan juga tokoh yang terdampak disitu kami ingin menyampaikan kepada masyarakat kebahagiaan mari kita berbagi kebahagiaan bersama kami ingin tunjukkan kepada masyarakat bahwa RKI tetap ada bersama mereka dalam situasi apapun Alhamdulillah Jumat Berkah ini berjalan setiap pekan dan banyak masyarakat yang berpartisipasi di dalamnya kemudian untuk berikutnya yaitu bank sampah kami seperti tadi di kajian online dengan guru Lita membahas tentang lingkungan disini prakteknya adalah dengan bank sampah Alhamdulillah bank sampah di Simanggis bisa dikatakan terbanyak di Depok atau bahkan barangkali di Indonesia ada hampir 80 titik bank sampah di Simanggis di musim pandemi ini baru buka beberapa pekan yang lalu Alhamdulillah nasabah ini semakin mandiri jadi ketika kita minta mereka untuk memilah dari rumah Alhamdulillah berjalan jadi di musim pandemi ini bank sampahnya nasabah datang kemudian menimbang sendiri kemudian setelah itu meletakkan masing-masing sampahnya ke tempat yang sudah diberikan tulisan oleh relawan bank sampahnya beda dengan sebelum pandemi kalau sebelum pandemi seringkali bank nasabah itu membawa sampah yang masih tercampur ada botol kertas gelas dan sebagainya tercampur nanti relawan yang memilah-milah tapi sekarang Alhamdulillah di musim pandemi ini nasabah mau diajak kerjasama untuk itu memang kami perlu ucapkan terima kasih kepada para nasabah kepada masyarakat di Manggis yang telah bekerjasama dengan baik bersama RKI dalam kegiatan-kegiatan kami dan satu berkah dari kegiat bank sampah ini nasabah biasanya mencairkan tabungan menjelang hari raya dan kemarin kita hari raya dalam kondisi COVID itu tentunya sangat bermanfaat sekali ya apa hasil dari tabungan bank sampah itu buat para nasabah walaupun mungkin tidak besar tapi Alhamdulillah cukup untuk beli misalnya satu kilo daging untuk lebaran atau mungkin ada yang ingin membelikan baju buat anaknya seperti itu dan bank sampah ini saat ini sedang ada lomba ya bank sampah di tingkat depok mau doa untuk bank sampah dari Kelurahan Mekarsari Cimanggis sedang dalam penilaian tahap 3 mudah-mudahan bisa mendapat yang terbaik di dalam lomba kali ini demikian ada lagi bu jadi kegiatan di RKI Cimanggis ini tadi kegiatan kajian online dan kelas interpreneur tadi ternyata menginspirasi baik dari RKI di Kelurahan di Cimanggis sendiri maupun juga di kecamatan yang lain jadi beberapa ada yang japri gitu ya menanyakan mengenai narasumber menanyakan mengenai tema-tema karena mereka ingin mengadakan di kecamatannya sendiri jadi kegiatan kami ini ternyata tidak hanya diikuti oleh warga Cimanggis tapi juga dari luar Cimanggis ya atau bahkan dari luar depok ya kemarin kami dapat info ada yang dari Bandung dan kebanyakan juga para pengusaha juga gitu ya para pebisnis online kemudian ada yang dari Magelang bahkan ada juga yang dari Bima gitu ya Alhamdulillah kami bisa merekatkan uhuah di kegiatan ini ternyata peserta yang belum memiliki usaha mencoba mulai melakukan usaha salah satu yang tercetus yang ada peserta yang mengatakan karena beliau selama pandemi ini tutup warung nasi padangnya gitu ya kemudian diberikan masukan supaya bagaimana membuat lauk yang apa yang bisa di packing dan bisa tahan lama kemudian dijual online seperti itu ya mohon maaf waktunya sudah hampir habis memang sudah cukup juga ya sepertinya jadi memang demikianlah yang bisa kami sampaikan dari RKI Cimanggis semoga menginspirasi dan mohon doanya semoga kami bisa tetap berkhidmat untuk masyarakat melalui RKI demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh